Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis, pengasuh dari majelis channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita dengan mensyukuri semua nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita Mulai dari panjang umur kita, kesehatan, keselamatan, serta kesempatan yang diberikan untuk bisa bersilaturahmi bersama kami Mari kita bersyukur dengan mengucapkan kelima tutahmid bersama-sama Alhamdulillahirrabbilalamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyitina muhammad Wa asgili dalimin bidalimin Allahumma salli ala sayyitina muhammad Wa asgili dalimin bidalimin Wa akhari janamim bainihim salimin Wa ala alihi wa sahbihi ajama'in Semoga salawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi agung muhammad sallallahu alaihi wa sallam Rasul yang memiliki syafaat yang agung Yang senantiasa kita nantikan syafaatnya Baik di dunia maupun di akhirat Dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya rabbal alamin Sahabat taman surga yang dimuliakan Allah Amalkan sekarang Baca ini habis duhur Insyaallah Bisa menjadi wasilah doa Dan juga dikir memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar apapun pekerjaanmu Usahamu Ikhtiarmu Insyaallah sukses Rizki melimpah ruah Halal Berkah Dan barokah Amin Ya rabbal alamin Sahabat yang dimuliakan Allah Sebelum kita membahas mengenai amalan apa Yang bisa kita bahas sehabis duhur Saya ingin cerita kepada sahabat semua Bahwa ada seorang developer rumah begitu ya Ibaratnya developer perumahan begitu Kemudian dia ini bertemu dengan seorang klien yang ingin membeli atau calon pembeli rumahnya itu Nah sahabat yang dimuliakan Allah Ketika proses transaksi jual beli hampir saja terjadi Si klien tadi curhat kepada beliau yang intinya curhat gini Saya ini pengen beli rumah pak Tetapi ibu saya ini sekarang ini sedang pengen umroh Saya jadi bingung ini Saya tunda dulu beli rumahnya Kemudian saya umrohkan ibu saya dulu Atau saya beli rumahnya dulu Karena memang saya sedang membutuhkan rumah ini Nah sahabat yang dimuliakan Allah Sebagai seorang developer Apalagi sebagai seorang marketing developer dari perumahan Apa yang akan dilakukan Pasti akan membujuk orang tadi Untuk tetap bagaimanapun caranya Memprioritaskan membeli perumahannya dulu Kenapa? Karena Anda mungkin sedang dikejar-kejar target Penjualannya Ataupun Anda memang sedang menginginkan Itu Maksudnya fee-nya atau apapun begitu ya Nah Tetapi developer ini berbeda sahabat Dia kemudian berkata Dia menasihati seperti sahabatnya sendiri Seperti keluarganya sendiri Kalau menurut saya Itu mendingkan dulu pak Umrohkan dulu ibu Kemudian kalau ibu sudah umroh Pastikan senang Nanti lain waktu Kalau bapak sudah punya riski Nanti silakan datang kemari Insya Allah Dengan senang hati Saya masih siap untuk melayani Nah Lalu bagaimana sahabat yang dilakukan oleh orang tersebut Sebelum kita lanjutkan Silakan kepada sahabat aman surga Yang ingin senantiasa mendapatkan pemberitahuan Ketika ada video terbaru yang kami update Silakan di bawah video ini Ada tulisan subtribe Berwarna merah Silakan ditekan dulu sahabat semua ya Kemudian di sebelah kanannya tulisan subtribe itu Ada gambar lonceng Tekan loncengnya Lalu pilih lonceng yang paling atas Atau lonceng yang berdering Supaya Anda bisa mendapatkan pemberitahuan Ketika ada video terbaru yang kami update Dan kabar baiknya sahabat Ini yang namanya subscribe ini gratis Tidak dipungut biaya 100% tidak ada kerugian bagi Anda Namun sebaliknya sahabat Kalau kita subscribe Insya Allah bisa menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda Nah kita lanjutkan sahabat Lalu akhirnya ternyata pembeli tadi memutuskan Untuk ya tetap mengumprohkan ibunya Kemudian tetap berusaha untuk membeli rumah Artinya dua-duanya dijalani bersama Tentunya dengan pengorbanan ya sahabat ya Karena budget yang dikeluarkan double Lalu pertanyaannya gini sahabat Apa yang terjadi gitu ya Setelah itu apakah ada sesuatu yang terjadi Atau biasa-biasa saja Nah ternyata sahabat Pikiran manusia itu beda dengan takdirnya Allah Apa yang kita sangka-sangka Ternyata kadang-kadang tidak masuk di akal Termasuk ternyata Allah subhanahu wa ta'ala Malah memberikan sebuah kesempatan kepada orang tadi Untuk memenangkan doorpress Jadi di perumahan tersebut Pembelian di doorpress itu kan ada doorpressnya Untuk para pembeli rumah Dan pengen tahu gak sahabat doorpressnya apa Doorpressnya itu adalah sebuah sepeda motor yang harganya itu belasan juta Jadi hampir sama Hampir setara dengan duit yang dia keluarkan untuk mengumprohkan ibunya tersebut Nah sahabat yang dimuliakan Allah Mungkin kita bingung Apa tuh hubungannya berbakti sama orang tua dengan rezeki lancar Ini salah satu buktinya sahabat Cerita ini bisa menambah motivasi bagi kita Supaya kita ini senantiasa berbakti kepada orang tua Nah sahabat yang dimuliakan Allah Selain kita berbakti kepada orang tua Tentunya ada amaliyah-amaliyah Berarti ini ya Likir dan doa yang bisa kita panjatkan Kita rutinkan Nah salah satunya sahabat Jangan lupa ini baca habis duhur sahabat Dan baca habis sholat wardu Baca ini sahabat Atau paling tidak inilah Ini ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abidunya Baginda Rasulullah SAW bersabda Siapa mengucapkan La hawla wa la quwwata illa billah Seratus kali setiap hari Nisaya ia tidak akan ditimpa kefakiran selamanya Ini yang berbicara yang bersabda adalah Baginda Rasulullah SAW Rasul akhir zaman Penutup dari para nabi Yang memiliki sifat yang maksum sahabat Yang digelari dengan gelar al-amin karena kejujurannya Oleh karena itu kita ikut saja sahabat Ucapkanlah Likir hawkola La hawla wa la quwwata illa billah La hawla wa la quwwata illa billah La hawla wa la quwwata illa billah Bacalah seratus kali setiap hari Kalau mau diperbanyak Insya Allah menjadi lebih baik Terkadang ketika kita mendengar seperti ini Kadang pikiran kita itu menolak sahabat Apa iya Apa hubungannya baca Dikir hawkola La hawla wa la quwwata illa billah Dengan rizkinya lancar Nah sahabat yang dimuliakan Allah Tidak melulu semua yang kita dapatkan di dunia ini Kita cerna menggunakan otak kiri kita Tetapi untuk hal-hal yang seperti ini Kita harus menggunakan otak kanan Karena dengan menggunakan otak kanan Kita akan ngerti Apa hubungan antara tikir La hawla wa la quwwata illa billah Tidak ada daya dan kekuatan Kecuali atas bantuan Allah Dengan otak kanan kita akan memahami sahabat Bahwa yang namanya manusia Tidak memiliki kekuatan apa-apa Kecuali atas kekuatannya Kecuali atas bantuannya Dari Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu jangan sombong Kalau hari ini kita punya uang yang banyak Punya harta yang banyak Punya mobil yang banyak Punya bisnis yang bagus Punya istri yang cantik Punya keluarga yang baik Punya jabatan yang tinggi Dan sebagainya Karena semua itu adalah hanya amanah Kalau kita mati semuanya tidak dibawa Ayo siapa yang mau coba Mau coba dulu atau gimana Ya jangan ya Kita tidak usah mencoba dulu Tetapi cukup percaya saja Kalau orang mati itu Pasti tidak akan membawa harta dunia Kecuali harta yang digunakan Untuk berjuang di jalan Allah Harta yang diinfakan Untuk perjuangan di jalan Allah Sahabat yang dimuliakan Allah Semoga video ini bisa menjadi motivasi kita Untuk semakin semangat Dalam berdoa Bertikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga senantiasa khusnudun Berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga bermanfaat bagi kita Dan juga bagi semua yang mendengar video ini Bantu like sahabat Bantu komen video ini Kemudian juga bantu share sahabat video ini Kepada sanak, keluarga yang membutuhkan informasi ini Semoga bisa menjadi amal soleh Dan juga amal jariah bagi Anda Sampai ketemu pada video kami yang lainnya Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!